assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel anak teknik Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat sebuah cetakan kapal atau cetakan perahu fiber ya jadi perlu saya jelasin bahwa cetakan untuk perahu atau kapal fiber ini terdiri dari dua macam pertama ada yang namanya cetakan permanen dan cetakan semi-permanen untuk cetakan permanen kita mulai dulu dari cetakan semi-permanen ya teman-teman untuk cetakan semi-permanen itu biasanya terbuat dari kayu triplex atau blingwood melamin serasa cukup dan lem-lem sedangkan untuk cetakan permanen umumnya terdiri dari terbuat dari fiber itu sendiri kenapa dikatakan cetakan semi-permanen karena cetakan ini hanya mampu mencetak satu kapal setelah itu cetakannya akan rusak mungkin maksimal dua atau tiga ya tapi setelah mencetak satu kapal itu perlu ada perbaikan sedangkan cetakan yang dimaksud dengan cetakan permanen itu umumnya cetakan ini bisa mencetak sampai lebih dari 10-20 bahkan 100 kapal bisa dicetaknya dalam satu cetakan tetapi tidak sekaligus 100 yang bisa mencetak satu setelah itu produk kita lepas cetak lagi produk lepas cetak lagi itu yang disebut cetakan permanen jadi melalui kesempatan ini kita saya cukup menjelaskan mengenai cetakan semi-permanen untuk cetakan permanen nanti saya akan menjelaskan bagaimana tahap pembuatannya di konten selanjutnya Oke teman-teman tetapi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan lebih dahulu saya mengajak teman-teman buat like subscribe jangan lupa tekan lonceng video ini biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasan Oke teman-teman sampai teknik di layar setelah terlihat sebuah cetakan kapal cetakan semi-permanen ya seperti yang kita masukkan jadi untuk cetakan ini umumnya terbuat dari kayu yaitu rangka ya rangka triplek dan juga triplek melamin setelah itu sambungan antara melamin kita kasih dampur supaya tidak kelihatan ada semua sambungan jadi sekedar sekedar info bahwa untuk pembuatan semua cetakan semi-permanen untuk fiber itu awal untuk hampir sama seperti berbeda pembuatan kapal kayu jadi kita buat dulu dari rangka setelah rangka jadi disitu berubah berubah kalau untuk pembuatan kapal kayu dia pemasangan papan kita pasang dari luar sehingga sisi luar rata tetapi untuk cetakan semi-permanen pemasangan papan atau triplek kita pasang dari sisi dalam jadi sisi dalamnya rata ini kita tingkat ini ada ya posisi tertarik posisi dari depannya ini yang dalam tuh yang berwarna putih itu triplek semangat oke posisi dari sebelah kanan nah ini posisi dari belakang Oh sebentar Oke kita sambil putar musik ya teman musik jeng jeng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman nah pertama untuk tahap awal kita perlu menyiapkan sebuah kalau untuk kapal ukuran 3GT karena di video ini kita buatnya itu cetakan kapal lebih kapal 3GT yang perlu kita persiapkan adalah kayu kaso eh kaso mungkin ukuran 10 kali 7 cm atau 8 cm tebalnya atau lima boleh lebarnya 10 sisi memanjang kita usahakan ukuran panjang ini akan kalau boleh sepanjangan kapal yang akan kita buat sehingga nanti ukuran panjang kapal ini bisa menjadi dasar dalam proses pembuatan cetakan semi-permanen oke setelah kita buat kita persiapkan sebuah kak sebuah kayu dengan panjang sesuai kapal yang akan kita buat kita persiapkan sebuah kayu untuk untuk sisi depannya sisi depan ini kita bentuk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lakukan haluan seperti yang kita inginkan jadi untuk sekedar import teman-teman tinggi yang depan ini dari dari ini nih ini sisi nanti sisi bawah kapal ke daerah ini ya oke tinggi ini daerah ini itu setinggi kapal yang akan kita buat kamu jadi dasarnya tinggi kapal ini setinggi kapal yang akan buat dan panjang kayu ini sepanjang kapal yang akan kita buat kita lanjut ke tab selanjutnya nah jadi setelah setelah kapal ini kapal ini setelah kayu tadi yang kita persiapkan sudah ada itu kita pasang tebang rusuk sampingnya ini pertama kita pasang sisi lu sisi samping yang sifatnya lurus misalnya lurus sampai dibatas lakukan karena daerah sini nanti akan ada semua lakukan kita pasang sampai ujung yang sempat lurus terus kita pasang antaranya ini boleh dua di sini boleh juga tiga sesuai dengan panjang triplag jadi usahakan posisi yang sambungan ini berada asnya ini berada di sambungan triplag misalnya panjang triplag kan 2,2 meter 22 cm jadi dari sini usahakan 2 meter 22 cm kemudian triplag lagi 2 meter 22 cm sampai ke sini ya oke kita lanjut untuk lebar ini perhatikan teman-teman untuk lebar sisi dalam ya usahakan misalkan untuk lebar sisi dalam adalah ukuran selebar kapal yang akan kita buat dan ditambah dengan A16mm ya kenapa A16mm karena nanti di sisi dalam ini kita akan lapis triplex 3mm ini triplex 5mm ditambah melamin 3mm sehingga 8mm sebelah-menyebelah menjadi 16mm atau 1 cm 6mm ya jadi sehingga nanti pada akhirnya sisi dalam dari cetakan ini akan kembali seduas kapal yang akan kita buat kemudian ini sudah terpasang dan tingginya ingat kawan-kawan tingginya itu sesuai dengan tinggi kapal yang akan kita buat start dari garis atas ini oke kita lanjut oke ini ada pemasangan balok ini ada pemasangan balok untuk sisi atas ya pemasangan balok ini sampai di titik di depan ya oke ini akan sesuai dengan lengkungan kawan-kawan sesuai dengan lengkungan di depannya nah jadi untuk untuk setiap dimensi kapal yang akan nanti kita buat itu adalah bagian sisi dalam dari kapal ini dikurangi ini tebal triplex dan melamin kita lanjut ini tampak dari samping kanan setelah itu lanjut ke pemasangan penghubung ya dari depan ke belakang bagian tengah ini ada lengkungan ya oke setelah ini semua dari kayu paso ya setelah itu kita pasang rusuknya atau frame yang ada di daerah lengkungan dia menyusulkan dari ini nah oleh karena itu makanya tadi pemasangan gunungan kita pasang ini ini nanti rusuk yang ini diikut ikut dari balok yang ini pasang ini oke kita lanjut setelah itu kita lanjut ke pemasangan triplex dari sisi dalam kawan-kawan ini triplex kita pasang dari sisi dalam yang tadi triplex 5mm ya kawan-kawan mungkin kawan-kawan kalau kurang keras cukup triplex bisa pakai 8mm kalau kapalnya semakin besar karena kan kita akan masuk ke dalam menginjak daerah ini takutnya ketipisan itu jebol atau kalau mungkin buat sampan cukup triplex 3mm karena kan sampan ini kan kecil kita tidak perlu masuk ke dalam tapi untuk kapal ukuran 10 GT ke atas ini terikutnya harus lebih kebal sehingga kita bisa masuk ke dalam oke kita lanjut nah ini tampak dari atas kiri ya tampak dari atas kiri nah itu kita pasang lanjut ke sisi atas dan ada triplex nya triplex 5mm nya oke setelah itu kita lanjut lagi ke sisi atas oke kita lanjut kawan-kawan untuk pemasangan triplex oke kita lanjut dari dasar untuk pemasangan melamin ini kawan-kawan tadi triplex ini kita pasang dengan paku untuk pemasangan melamin ini kita tidak gunakan paku kita gunakan lampox lampox kita gunakan lampox untuk untuk melamin ini terhadap triplex 5mm kalau untuk pengenang lampox saya rasa saya tidak menjelaskan teman-teman mungkin sudah tahu terus kita lanjut pemasangan melamin lagi sampai ke atas oke itu lanjut iya ini ini tadi yang saya maksud kawan-kawan melaminnya naik keatas kemudian ini mengumpulν ke sini ini dia yaitu ini baik ini kan Frank ini ada sambungan lamin sambungan melamin antara kiri dan kanan, kanan dan kiri disini juga ada sambungan melamin di daerah sudut ini juga sudah ada sambungan melamin sepanjangan beberapa sepanjangan penjangan ini juga ada sambungan melamin supaya daerah ini kan bersudut untuk daerah proses laminasi daerah sudut itu sangat cukup jadi nanti kita akan buat melampu itu tadi itu bahannya dari lamp ilf atau dempul mobil ya dempul ilf kita lanjut dulu oke setelah semua melamin terpasang itu daerah sambungan tadi ini yang saya maksud sambungan antarmelamin semua kita dempul dengan menggunakan dempul ilf itu model kalengnya ada di sisi kanan atas terus bentuk penempulannya itu kalau kita lihat dari di sisi kiri bawah itu kelihatan disitu ya bentuk penempulannya oke sekarang kita lihat ini tampak dari samping belakang ya ini persis seperti pembuatan kapal kayu tetapi rangkanya dari luar ya untuk ini kan ini kan sejelas aja kalau kawan-kawan pengen praktek di rumah disitu nanti kita bisa kasih kaki ya supaya kapalnya tidak cetakannya tidak lengkap kiri lengkap kanan senjata kaki senjata kaki kaki ke kiri ke tangan ya sebelah juga kayak gitu oke nah ini kelihatan dari sisi kanan dari sisi kanan oke sisi kanan lurus oke teman-teman ini kelihatan dari depan ini setelah proses ini teman-teman daerah ini nanti kita tempur pakai tempur ALF ya biasanya sih tempur ALF ini digunakan di kendaraan kenapa mesti tempur ALF karena tempur ALF ini agak agak tidak terlalu keras dan tidak terlalu melek jadi pada saat kita setelah kita mendempur kita lebih enak untuk mengamplas sehingga lebih halus oke ini dia tampak dari samping jeng-jeng jeng-jeng-jeng jeng-jeng-jeng oke kita sebentar lagi oke teman-teman ini ini dia selamat menikmati oke teman-teman itulah tadi sekilas penjelasan mengenai cetakan semi permanen nantikan video saya selanjutnya dengan tidur cara membuat cetakan permanen oke kliknya saya taruh di deskripsi video untuk teman-teman oke saya kira cukup dari saya juga teman-teman punya pertanyaan beritakan atau kesalahan yang selanjutnya membangun silahkan coret-coret di kolom komentar yang tersedia ayat kata saya ucapkan salam